Israel dilaporkan memboikot Gaza untuk melakukan perundingan gencatan senjata di Cairo pada minggu setelah Hamas menolak permintaannya untuk memberikan daftar lengkap nama Sandera yang masih hidup. Delegasi Hamas tiba di Cairo untuk menghadiri perundingan tersebut yang dianggap sebagai kemungkinan rintangan terakhir sebelum tercapainya kesepakatan yang akan menghentikan pertempuran selama enam minggu. Namun menjelang sore, tidak ada tanda-tanda keberadaan pihak Israel. Tidak ada delegasi Israel di Cairo. Lapor media INET, versi online surat kabar Israel Yediot Ahronot mengutip pernyataan pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya. Hamas menolak memberikan jawaban yang jelas dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengirimkan delegasi Israel. Washington bersih keras bahwa kesepakatan gencatan senjata sudah dekat dan harus dilakukan tepat pada waktunya untuk menghentikan pertempuran pada awal Ramadan. Namun, pihak-pihak yang bertikai tidak menunjukkan tanda-tanda di depan umum bahwa mereka akan mundur dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. Setelah delegasi Hamas tiba, seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan itu belum tercapai. Dari pihak Israel, belum ada komentar resmi. Salah satu sumber yang mengetahui tentang perundingan tersebut mengatakan pada Sabtu bahwa Israel dapat menjauh dari Cairo kecuali Hamas terlebih dahulu memberikan daftar lengkap sandera yang masih hidup. Sumber Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas sejauh ini menolak permintaan tersebut. Dalam perundingan-perundingan sebelumnya, Hamas berusaha menghindari pembahasan mengenai kesejahteraan masing-masing tuan rumah sampai syarat-syarat pembebasan mereka ditetapkan. Israel telah menyetujui kerangka tersebut dan kini terserah pada Hamas untuk menanggapinya. Kesepakatan ini akan menghasilkan perpanjangan gencatan senjata pertama dalam perang tersebut yang sejauh ini telah berlangsung selama lima bulan dan hanya jeda selama seminggu pada bulan November. Bantuan akan ditingkatkan untuk warga Gaza yang berada di ambang kelaparan. Pertempuran akan berhenti pada waktunya untuk mencegah serangan besar-besaran Israel yang direncanakan di Rafah, di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk Gaza dikurung di pagar perbatasan selatan yang berbatasan dengan Mesir. Pasukan Israel akan mundur dari beberapa daerah dan membiarkan warga Gaza kembali ke rumah-rumah yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton!